Terbaru malam ini saya melihat seorang netizen di Twitter menghina Presiden Jokowi juga, mengunggah fotonya Pak Jokowi di-edit ya, kepalanya Pak Jokowi di-edit sedang naik sepeda motor dalam kondisi telanjang bulat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya bahkan, para penghina Presiden Jokowi terus melancarkan serangannya, menghinakan Presiden kita, ini terus terjadi ya, karena memang sangat lamban aparat pemerintah kita menindak tegas terhadap para pelakunya. Beberapa hari kemarin, belum lama ya, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, seorang laki-laki siapa itu menghinakan, menghujat, mencacim laki Pak Jokowi. Sampai hari ini belum jelas kabarnya sudah ditangkap, sudah ditintak oleh petugas apa belum. Kemudian muncul lagi orang meropek-ropek balihonya Pak Jokowi di Karawang. Dan terakhir terbaru, malam ini saya melihat seorang netizen di Twitter, menghina Presiden Jokowi juga, mengunggah fotonya Pak Jokowi di-edit, kepalanya Pak Jokowi di-edit sedang naik sepeda motor dalam kondisi telanjang bulat gitu ya, dengan narasi mau mencari jasa, mau mengambil jasa yang palsu katanya. Allah ya, Karim. Ya, ini terus terjadi karena memang tidak ada ketegasan dari aparat terhadap para pelakunya ya. Namanya di Twitter, Yusra Mahendra. Ini masih baru nih, belum dihapus nih. Malam ini ini ya, malam. Ini malam apa ini? Ini Kamis malam ya, Kamis malam. Tanggal 3 November 2022 saya lihat, barusan saya screenshot nih. Belum dihapus. Akun Twitternya namanya Yusra Mahendra. Yusra Mahendra, at Yusra Mahendra 09. Padahal dia ada fotonya nih, mengatau fotonya dia sendiri atau bukan, silahkan dilihat tuh. Terus di bannernya gambar polisi sedang marah, polisi membunuh. Nah, dia capture-an yang dia bagikan, diawali dengan tagar presiden terbodoh penipu lagi. Kemudian dibawahnya fotonya Pak Jokowi, kepalanya Pak Jokowi, diedit sedang naik sepeda motor dengan kondisi bugil, telanjang bulat. Saya tidak, saya belur ya, atau saya tutup bagian badannya karena tidak tegak dan ini luar biasa. Enggak mentololah ya. Kalau mau lihat silahkan di Twitternya Yusra Mahendra, mungkin belum dihapus. Bentar Pak, eh ini narasinya ya, di fotonya. Bentar ya, mau ambil ijazah dulu di padepokan Gus Samsudin. Ya Allah, ini saya screenshot 16 jam yang lalu, berarti belum ada sehari ini. Belum ada 24 jam dia membuat, memposting capture-an ini. Ini postingannya dia, mendapatkan komentar ratusan lebih dibagikan juga. Tentu saja banyak yang menghujat dan mengatakan hati-hati, nanti diciduk, jangan mewek, kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau orang membagikan foto kayak gini, fotonya Presiden dihinakan begini sampai enggak diciduk oleh aparatnya, gebangetan. Gebangetan menurut saya. Ini sudah ada yang men-CC ke Humas Polri, ke CCIC itu ya. Mudah-mudahan segera tertangkaplah. Masya Allah, ketika melihat Presiden kita dihirakan tiap hari gitu. Sepanjang tidak dikasih sanksi yang tegas oleh aparat kepolisian, ya akan terus terjadi model-model begini, menghinakan. Hanya di Indonesia, penghinakan Presiden sepertinya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Hanya di Indonesia, warganya bebas menghinakinakan kepala negara kita. Coba kalau di luar negeri itu, enggak usah bilang di Saudi. Kalau di Saudi, pasti pancung kepalanya. Negara lain lah yang dekat-dekat, mungkin Malaysia, Brunei. Apalagi kalau di Korea Utara, wah sudah, bisa dikasih makan buah ya itu orang-orang begini ini. Ya karena kepala negara itu memang menurut saya harus dijaga kewibawaannya. Tentu saja yang berperan penting, yang bertugas untuk menjaga kewibawaan kepala negara, ya aparat kita lah ya, TNI, Polri khususnya. Siapa lagi begitu? Soalnya kewibawaan kepala negara adalah kewibawaan bangsa dan negara. Pak Jokowi-nya mungkin ikhlas, karena memang enggak mungkin lah Pak Presiden secara pribadi ngurusi yang begitu-gitu. Terlalu banyak, terlalu besar pekerjaan Pak Presiden yang harus dikembang. Jadi yang begitu-gitu mesti ya aparakat mana, kepresidenan. Polisi lah, apa gunanya sih punya polisi, punya tentara, kalau kemudian enggak sanggup menjaga marwah dan wibawa kepala negara. Allah ya karyam. Oke, mudah-mudahan segera diciduk itu pelakunya. Namanya jelas, ada fotonya di akun twitternya. Mudah-mudahan polisi cepat merengkusnya dan tidak susah, tidak sulit polisi untuk memburu siapa pemilik akun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!